Halo Sobat Twincos, ketemu lagi sama gue Greggy Hardianto. Dan hari ini gue lagi ada di Gias 2022, tempatnya di IceBSD. Dan sekarang kita lagi ada di depan pintu masuknya. Cara masuknya harus download aplikasi Auto360. Jadi kita beli tiket langsung di situ. Udah gak beli tiket secara fisik lagi. Dan sekarang kita mau lihat ada apaan aja sih di dalam. Let's go! Sekarang kita lagi ada di boot Hyundai. Dan di samping gue ini lagi ada Hyundai Stargazer. Bisa dibilang ini adalah salah satu low MPB dari Hyundai. Dan bisa dibilang juga ini adalah salah satu mobil termurah dari Hyundai. Dan kalau dilihat dari model ya, ini mirip sama Hyundai Staria, kakaknya. Selain Hyundai Stargazer, ada juga yang baru. Ini ada Palisade. Hyundai Palisade mungkin bukan mobil yang baru. Tapi ini ada Hyundai Palisade yang facelift. Palisade ini adalah mobil baru. Dia baru keluar itu tahun 2021-an. Tapi sekarang sudah mulai ada festifnya. Bisa kita lihat dari bagian depan grille itu sekarang full black. Dan logonya pun juga full black sekarang. Ya, sekarang kita lagi ada di boot Toyota. Dan di belakang gue ini ada Toyota GR86. Toyota GR86 ini adalah salah satu mobil yang eye-catching di boot dari Toyota ini. Selain Toyota Supra, di sini ada Toyota 86. Toyota 86 ini adalah kembaran dari Subaru BRZ. Jadi mereka ini sharing platform. Bodinya ini racikan dari Toyota. Sedangkan mesinnya ini adalah mesin boxer rakitan dari Subaru. Saat ini di belakang gue ada salah satu mobil listrik dari Hyundai. IONIQ 5. Mobil ini diklaim bisa mengkonsumsi baterai hampir 500 km jarak tempuhnya. Jadi ini bisa dipakai keluar kotak. Hampir ke Jogja 500 km itu. Ya, saat ini kita lagi berada di boot Honda. Dan di belakang gue ini ada beberapa mobil yang dipakai oleh Honda Racing Indonesia. Nah, di sini ada mobil dari Alvin Barat. Ini adalah Honda Civic Tatar. Dan di belakangnya ada mobil yang dipakai oleh Noval. Ini adalah Honda Brio. Dan di sampingnya ada mobil Honda City Hatchback dari Avila Bahar. Mobil ini adalah pengganti dari Honda Jazz GK5 yang dipakai oleh Avila Bahar sebelumnya. Mobil ini dipakai pertama kali di ISOM kemarin. Ya, di belakang gue kali ini ada Mitsubishi X-Fender Cross. Ini adalah facelift dari X-Fender Cross yang sebelumnya. Mobil ini basicnya adalah X-Fender. Tapi bentuknya adalah crossover. Jadi perbedaannya adalah di suspensinya dan di beberapa tampilannya. Contoh kayak di fender-fender yang warna hitam-hitam yang ada di sparkboard. Dan untuk X-Fender yang facelift ini, yang cross, dia modelnya persis kayak Pajero. Ya, di sebelah kiri, di sini ada Mini Cooper Countryman. Empat pintu crossover dari Mini Cooper. Lalu di sebelah kanan, di sini ada BMW X1. Ini juga salah satu crossover yang terkecil dari BMW. Ya, sekarang kita lagi ada di Haul 5. Di Haul 5 ini ada beberapa brand-brand. Dan di sini kita lihat ada Kia, ada Subaru, dan juga ada Wuling. Nah, sambil jalan, di sini ada Kia Sportage terbaru. Modelnya ini dia kayak mobil-mobil Eropa ya. Dan mengingatkan kita sama Pijet 3008. Modelnya futuristik dan dia dua baris. Jadi persis sama 3008. Next, di sampingnya ada Kia Grand Carnival. Yang muatannya bisa satu RT. Ini banyak banget. Terus lanjut, di belakangnya sana ada Kia Electric. Jadi electric vehicle dari Kia ada Niro EV. Dan di samping kiri yang merah, ini ada yang terbaru Kia Cairns. Dan di depan kita ini sekarang ada Subaru. Nah, yang merah ini Subaru XV. Dia ini crossover. Di sampingnya, ini adalah kembaran dari Toyota 86 yang warna merah tadi. Ini Subaru BRZ. Yang tadi gue bilang, bodinya ini adalah bodi Toyota. Sedangkan mesinnya ini racikan dari Subaru. Mesin boxer. Jadi mereka sharing platform dengan mobil yang sama. Namun ada beberapa desain yang berbeda. Contoh kayak di Bumper. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini ada booth dari Wuling. Nah, di depan kita persis ini ada Almas dan Cortez. Nah, di belakang kita ini sekarang ada Wuling IREV. Ini adalah mobil elektrik pertama dari Wuling. Bentuknya ini adalah City Car. Dan harganya, estimasinya itu diperkirakan under 300 juta. Bisa dibilang ini adalah mobil elektrik termurah untuk saat ini. Dia punya desain kayak C-Car. C-Car di Jepang. Dia modelnya kecil. Dan muatannya ini bisa untuk 4 orang. Dan untuk Wuling IREV ini warnanya unik-unik ya. Dia tuh warna-warni. Ada warna putih, ada warna ungu, kuning. Jadi warnanya tuh lucu-lucu. Bagus ya. Dan buat di perkotaan ini sih enak sih ya. Mobilnya tuh ringkas. Jadi kayak buat slap-slip manuver di jalan tol atau di jalan Jakarta, ini enak banget. Dan dia punya layar yang lumayan panjang. Jadi informatif. Jadi disini ada petunjuk kecepatan, baterai, dan juga audio. Dia menyatu. Integrasi satu layar gini. Satu layar tapi kepisah jadi dua. Bagus ya. Dari Hatsu Aila dibikin elektrik. Semoga ini juga diproduksi masal nantinya ya. Karena sekarang ini kan masih konsep. Dan untuk konsepnya sendiri, dia desainnya itu agak sedikit berbeda ya. Dia enggak punya grill karena dia emang enggak ada pendingin yang harus dindingin di depannya lah ya. Dan ini ada MG, salah satu MG tertua. Ini MG TC1948. Jadi ini bener-bener masih produksi dari Inggrisnya langsung. Ya ini modelnya roadster ya bisa dibilang. Karena dia enggak ada atapnya. Dan ini keren banget. Nah disini juga ada MG Extender. Ini juga keluaran terbaru dari MG. Mungkin bisa dibilang ini adalah kompetitor dari Toyota Hilux dan juga Nissan Havara. Di depan kita ini sekarang ada boot dari Suzuki. Nah di depan ini kita yang warna putih ini, ini adalah New Baleno. Dia ini Baleno yang fast lift. Lanjutnya disini ada All New R3 Hybrid. Jadi ini adalah R3 yang baru dengan fitur Hybrid. Untuk model grillnya juga berbeda dengan yang versi bensinnya. Nah next ini yang di depan kita yang warna orange ini adalah Suzuki Espresso. Suzuki Espresso ini bisa dibilang ini adalah City Car. City Car dari Suzuki. Yang dimana modelnya ini berbeda dengan City Car yang lain. Jadi modelnya ini dia adalah kayak crossover SUV gitu. Dia punya ground clearance yang tinggi, cuma dalam bentuk City Car. Dan ini rakitannya kalau gue gak salah ini adalah rakitan dari India. Dan di sini ada juga brand dari Cina. Ini adalah kompetitor dari Wuling. Ini adalah DFSK. Dan DFSK pun juga sekarang mengeluarkan mobil elektrik. Ini namanya Mini EV. Jadi emang disini banyak brand-brand yang mengeluarkan banyak mobil elektrik. Jadi disini salah satunya ini adalah mobil elektriknya. Disini ada Fuso isinya truck sama bis. Dan di sebelah kiri ini ada Isuzu. Disini ada Mio X. Ini Mio X yang baru ya. Jadi tampangnya juga berbeda dengan Mio X yang pertama kali keluar di Indonesia. Lanjut disini ada Elf. Ada Isuzu Giga. Dan di sebelah sini ada karoseri dari Adiputro. Dan dari sana juga ada Laksana. Jadi ini adalah karoseri untuk bis dan truck. Oke sekian dari Winkos Automotive Film. Buat yang pengen ke Gias. Jangan lupa ini sampai tanggal 21 Agustus 2022. Dan yang pengen beli tiketnya. Jangan lupa datang ke website langsung. Ke Auto360. Atau ke aplikasinya juga. Ke Auto360. Oke jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.